Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang dan bersyukur setelah diperiksa selama sekitar 11 jam soal Formula E oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies mengaku selalu berusaha membantu KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi. Anies menyampaikan hal itu saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK Rabu 7 September 2022. Anies mengaku telah membantu tugas-tugas KPK sejak sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, Anies menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai materi wajib di perguruan tinggi tersebut. Menurutnya, Universitas Paramadina menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang mewajibkan mata kuliah anti korupsi. Selain itu, saat KPK membentuk Komite Etik, pihaknya juga diundang dan turut membantu pembentukan lembaga tersebut. Begitupun saat tim delapan dibentuk, pihaknya juga diundang dan turut membantu KPK. Anies juga mengatakan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, pihaknya membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota guna mencegah tindakan korupsi. Politikus non-partai tersebut berharap keterangan yang telah diberikan kepada penyelidik bisa membuat isu Formula E menjadi jelas dan memudahkan KPK. Sebelumnya, Anies dibanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan Formula E. Pada tahap ini, KPK masih mencari apakah terdapat dugaan peristiwa pidana dalam perhelatan balap mobil elektrik tingkat internasional tersebut. Memenuhi panggilan itu, Anies tampak tiba di gedung KPK pada pukul 9.25 WIB. Dan ia baru selesai menemui tim penyelidik sekitar pukul 20.22 WIB. Kita harus menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang-benerang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan insya Allah senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim delapan, pada masa itu saya diundang, saya tanggal sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan Alhamdulillah hari ini... Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.